Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua saya doakan semoga kalian sukses dan sehat selalu mempunyai cita-cita yang sama pendidikan tadapuralam hadir kembali untuk mempersamakan tentang video atau tutorial mengenai bagaimana cara kita mendidik pribadi terhadap alam sekitar mudah-mudahan dengan hadirnya pendidikan alam ini atau pendidikan tadapuralam bisa membawa keberkahan dan kesuksesan untuk kita semua amin ya Allah ya Allah alamin karena kami ingin menghadirkan bahwa alam itu sesuatu yang harus kita jaga dan mempelihara tentang keberadaannya karena Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Kuasa memberikan alam ini untuk kebutuhan manusia bahkan makhluk lainnya semua merasakan jadi kita harus menjaganya karena Tuhan yang Maha Kuasa menitipkan alam ini kepada manusia supaya dijaga dengan sebaik-baiknya jangan sampai diruksak jangan sampai di ditiadakan habitatnya karena alam itu selalu berdampingan dengan kehidupan kita kawan-kawan kreator semuanya coba bandingkan kehidupan antara kota dan kampung atau pedesaan disini kami hadirkan sebab pemandangan dengan yang begitu menyejukkan menyegarkan pikiran dan hati kita jauh dari hiruk-wikuk jauh dari populasi udara karena disini udaranya masih segar walaupun habis hujan walaupun suaca yang mendung tapi terasa jiwa ini tenang pikiran ini subhanallah sangat sejuk karena kebahagiaan bukan atas dasar harta melulu tapi semua yang kita rasakan di alam sekitar ini adalah kebahagiaan yang harus kita syukuri terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah kawan-kawan kreator semuanya alam merupakan kebutuhan manusia manusia tanpa alam saya berpikir tidak akan ada kehidupan tidak akan pernah manusia hidup seperti saat ini karena alam sekali lagi adalah pokok atau keseimbangan dalam hidup makhluk hidup makhluk nah oleh karenanya saya ambil videonya untuk sebagai pelajaran bahwa alam kita harus selalu dijaga harus kita selalu pelihara maka alam akan memberikan hikmahnya sendiri kepada kehidupan semua makhluk ya saya disini berada di sekitaran gunung galungkung atau tempat wisata nah kawan-kawan kalau mau berwisata pun bisa ya disini kawan-kawan bisa lewat jalan cawi atau jalan singaparna jalan baru di antara cawi dan singaparna ya nanti bisa di lihat dalam google map karena akses sudah bagus untuk menuju ke tempat wisata gunung galungkung kebetulan kami tidak sampai kesana karena cuaca sangat tidak mendukung saat ini terima kasih kawan-kawan semua mudah-mudahan yang apa yang saya sajikan bermanfaat bagi kawan-kawan yang menyimak pendidikan tadabur alam ini assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh